teman-teman saya mohon maaf terlebih dahulu sebesar-besarnya karena per PGO ini dibikin saya stop atau berhenti investasi reksadana investasi reksadana saya mulai dari 15 Juli 2020 dan sekarang sudah Juli 2023 itu berarti sudah 3 tahun gak terasa saya sudah investasi reksadana dan saya memutuskan berhenti ataupun stop tapi tunggu dulu bukan seperti itu yang saya maksud makanya nonton video ini sampai habis terlebih dahulu dan saya akan kasih tau kenapa alasannya dan bagaimana ke depannya oke jadi kita langsung saja ya teman-teman ya alasan kenapa saya stop atau berhenti dan semoga ada pesan-kesan yang dapat bermanfaat bagi teman-teman pesan-kesan emangnya kita senang perpisahan oke kita langsung tampilkan saja layar bibit saya di samping sini ya oh masih ada salto katanya berhenti stop apakah saya menjual semua reksadana saya sekarang? oh tidak saya tidak menjualnya ya teman-teman ya tenang-tenang saya akan jelaskan ya teman-teman ya tenang-tenang-tenang saya jangan dipukul dulu teman-teman ya jangan-jangan ya oke jadi saya update dulu portfolio kalau misalnya teman-teman yang belum ada aplikasi bibit boleh di download di playstore ataupun appstore jangan lupa kode referral ada di sini ya biar kita masing-masing dapat 25 ribu oke nah ini portfolio saya teman-teman ya ini pasar uang adalah reksadana sorry ini adalah kode referral yang kalian gunakan saya juga dapat ya thank you banget yang udah gunakan kode referral saya yang ada di atas sini kemudian obligasi reksadana obligasi saya stabil plus 0,4,8% ya sedangkan ini obligasi FR tetap kemudian lanjut di saham BNB Parimas Rikati plus 1,02% tipis-tipis ya anget-anget lanjut lagi di lainnya Sukor Investi Tradana Berimbang plus 10,89% agak mengalami penurunan sedikit ketimbang PGO yang lalu ya oke sedangkan untuk saham aduh minus padahal ini kemarin plus nih ya minus yaudahlah namanya juga saham turun naik kan kayak roller coaster nah lanjut lagi teman-teman saya pertama buktikan dulu ya teman-teman ya ups oke saya buktikan dulu ya teman-teman ya bahwa tadi sekarang ngetip sedikit ya bahwa saya sudah melakukan investasi ya teman-teman ya per 15 Juli 2020 kita lihat dulu ini untuk pembelian ini semua atur waktu oke kita lanjut scroll paling bawah ini dia 15 Juli 2020 udah paling bawah ya teman-teman ya udah gak bisa di scroll lagi ya udah gak bisa di scroll lagi nampak ya nampak kan gak bisa di scroll lagi oke ini adalah BNI AMIDX 30 yang pertama kali saya beli ya memang saya banyak mengubah portfolio saya ketika berjalannya investasi makanya saya mengatakan bahwa investasi itu fleksibel kamu lihat yang mana teksa dananya lagi perform lagi oke sedangkan yang punya kamu gak ada stagnan kenapa gak pindah ke yang lagi naik seperti itu ya teman-teman ya dan teman-teman yang jeli ya benar ya saya ada melakukan pembelian lagi loh katanya stop ya hoax nih klik bet nih tapi saya akan jelaskan teman-teman satu persatu hal ya mohon didengerin terlebih dahulu seperti yang teman-teman ketahui saya sudah komit kepada teman-teman bahwa saya akan nge-share penjalanan investasi saya kepada teman-teman biar teman-teman bisa lihat karena di youtube channel ini ada dimulai gimana saya menjalani investasi reksadana ini sampai di PGO ini oke saya akan janji waktu itu bahwa saya akan rutin top up 1 juta per bulan benar kan teman-teman seperti pada jarvis tahun berapa itu yang saya mengatakan saya akan top up jarvis rutin selama 1 juta selama 1 tahun penuh berarti 12 kali ya itu saya komit dan saya terapkan kepada teman-teman dan teman-teman bisa lihat semuanya dan kali ini sudah ada perubahan saya gak beli 1 juta lagi melainkan hanya 100 ribu saja oh teman-teman oh yuk jangan-jangan ini waktunya kita untuk jualan ya kenapa atau mau turun bagaimana yuk ada strategi lainnya bukan ini bukan berarti pasar saham atau reksadana saham yang saya beli ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja saya kepengen untuk investasi rutin tetap 1 juta ya tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman nah beberapa hal tersebut adalah mungkin manteman akan kaget ya benar nah seperti itu seperti yang manteman ketahui beberapa komen yang pernah masuk ke channel saya adalah hyung lo berapa tahun sih hyung lo umurnya berapa hyung lo tamatan SMA ya udah bikin youtube hmm gak seperti itu ya saya ingin buat ini clear bahwa saya sudah umur 32 tahun dan saya sudah anak 1 lah apa hubungannya yuk dengan investasi nah ini dia muncul pos pengeluaran baru dimana ketika anak saya sudah sekolah yaitu adalah pembayaran SPP dimana SPP itu perbulannya adalah 780 ribu atau sudah mendekati 1 juta ini adalah pos baru pengeluaran yang harus saya rutin keluarkan perbulannya lah apa hubungannya yung nah seperti yang kalau saya ingin terus saya sampaikan kepada teman-teman beberapa piramid yang harus piramid beberapa step yang harus kita penuhi terlebih dahulu sebelum mencapai titik investasi ini menurut saya dan menurut pembelajaran saya dan berdasarkan pengalaman hidup ya teman-teman ya bukan berarti harus ngikut seperti saya bukan ya tapi ini sekedar sharing saja ya teman-teman ya bahwa adalah paling yang pertama itu adalah kebutuhan pokok benar kan kebutuhan pokok itu harus terpenuhi terlebih dahulu teman-teman ya salah satunya ya itu dia uang SPP anak saya yang sudah sekolah oke kebutuhan pokok sudah selesai investasi kan yung investasi bukan masuk ke yang namanya asuransi ya kenapa menurut saya asuransi itu penting karena menurut saya itu adalah kita mencicil membayar sedikit apabila kalau terjadi sesuatu di kedepan yang kita gak tahu saya ter saya jujur saya tertolong waktu itu saya sempat kalau gak salah ada anak saya juga pernah masuk rumah sakit ya istri saya juga masuk rumah sakit pernah itu saya kebantu banget dengan asuransi ya jadi saya merupakan salah satu yang mungkin ada yang gak setuju juga tapi saya menganggap asuransi itu penting ya kemudian lanjut lagi di tahap berikutnya dana darurat dana darurat at least saya memang sudah terkumpul ya makanya saya kemarin sempat investasi sampai sejuta sebulan jadi saya gak terlalu khawatir jadi ada dua pengeluaran yaitu kebutuhan pokok dan asuransi dimana ada munculnya pos baru ya namun namun hal yang menyedihkan teman-teman ada tisu gak ada tisu gak ya meningkatnya pengeluaran tidak sebanding dengan income yang saya dapatkan ah bohong ahyung lu kan 12 ribu subscriber tentu ada adsense nya sulit dikatakan teman-teman kalau mau diceritakan berlinang air mata karena gak nutup teman-teman iya gak nutup kecuali kalau view saya ya seperti influencer-influencer terkenal yang sekali post video 1M 1M mungkin itu akan menjadi income tambahan yang dapat membantu saya melanjutkan investasi saya tapi selama itu belum tercapai saya harus sadar diri dan buka diri ya bahwa harus ada post yang terpenuhi terlebih dahulu jangan-jangan memaksa untuk investasi ya kalau memang belum ada sampai tahapan itu cari income-nya terlebih dahulu ya disini saya yang ingin tekankan kepada teman-teman jangan dipaksa toh bibit investasi bisa mulai dari 10 ribu saja itu alasan kenapa hanya menjadi 200 ribu saja 780 tambah 200 kan 980 yung kan masih ada 20 ribu bisa beli ya itu mungkin bisa tambah beli pentol ataupun nasi goreng mie goreng bisa jadi nah teman-teman jadi itulah yang akan saya sampaikan ke depannya bagaimana ke depannya apabila ya semoga saja youtube ini makin meroket sehingga adsense makin masuk makanya teman-teman jangan lupa like share like share like share komen seperti itu ya teman-teman ya itu merupakan salah satu dukungan untuk saya juga dan mendapatkan income-income lain ya seperti itu saya juga terus berusaha agar mendapatkan porsi-porsi lain dimana investasi saya dapat saya tingkatkan kembali bahkan lebih ketimbang yang sekarang saya lakukan seperti itu teman-teman dan mengingat kilas balik perjalanan investasi yang saya lakukan selama 3 tahun ini teman-teman kan tadi bukti ya angka gak bisa bohong kan itu ada historinya bahwa saya sudah mulai 15 Juli 2020 dan sekarang waktu Pijua ini dibikin berdasarkan tanggal yang ada di komputer laptop ini adalah 28 Juli 2023 berarti sudah benar 3 tahun saya jalan investasi reksadana ini selama investasi reksadana ini saya tidak pernah mengalami loss floating loss atau floating rugi dimana rugi yang belum dibukukan pernah tapi saya tidak pernah menutup posisi reksadana saya dalam keadaan rugi teman-teman boleh cek ya semua ada jejak rekam ya karena memang di post di Youtube saya selalu buka-bukaan oh enggak enggak buka-bukaan seperti itu buka-bukaan portfolio reksadana saya ya terakhir memang Jarvis mengalami downtrend tapi teman-teman bisa cek sendiri bahwa saya menutup Jarvis dengan plus tipis waktu itu kalau enggak salah sempat meroket agak tinggi plus sepuluhan persen hingga hampir 20% kalau saya enggak salah ingat namun saya tutupnya hanya plus sekitar 1 persenan atau 2 persenan saja ya jadi memang selama perjalanan investasi reksadana saya saya belum pernah mencatatkan kerugian kecuali waktu itu saya pernah mencoba untuk melakukan riset review terhadap SBN Retail itu ada rugi sedikit puluhan ribu itu demi teman-teman agar tahu bagaimana cara beli jual SBN Retail itu saya ngetes sih bukan benar-benar ya oke teman-teman jadi saya memang tetap merekomendasikan reksadana sebagai salah satu instrumen investasi yang dapat dilakukan bahkan pemula sekalipun ya rekam jejak saya sudah ada di channel silahkan dilihat ditonton berulang-ulang dan bagaimana teman-teman yang ingin investasi reksadana jangan lupa ya sudah bisa di download di playstore ataupun appstore jangan di tempat lain karena banyak sekali penipuan apalagi melalui telegram chat yang gak jelas asal-usulnya ya ingat pihak bibit gak pernah chat lu duluan untuk minta transferan dan sebagainya semua kita lakukan sendiri dalam keadaan sadar tanpa pengaruh apapun yaitu kita memilih sendiri ataupun dengan bantuan robo itu pun ketika transfer ditanya lagi ya gak ada istilahnya telegram chat sana chat sini oke teman-teman seperti itu saja ingat kode referannya tadi sudah disebutkan kan di atas ini kan ya teman-teman ya nah apabila ingin teman-teman ingin nonton video-video saya yang lain ya mungkin teman-teman bisa cocok nonton video yang disini ya dan apabila teman-teman ingin lihat video-video saya berikutnya subscribe saya disini oke teman-teman terima kasih yang sudah nonton sampai disini sampai jumpa di video berikutnya selamat menonton